Kau ingin menjadi manusia, Putri Duyung ingin menjadi manusia. Bisa, bisa saja. Itu mudah sekali. Nah, kau harus minum cairan yang nanti akan kurangku. Ekormu akan terasa sakit sekali, seperti dibelah dengan pisau tajam. Tapi kemudian, setelah itu, kau akan memiliki sepasang kaki manusia yang indah. Indah sekali. Aku tidak bahagia menjadi manusia. Panggil yang indahiku. Dan sebentar lagi, sebentar lagi dia akan gawin dengan putri gunangannya. Itu harus disegah, Adipu. Tidak, tidak. Lebih baik aku mati. Aku mati. Inilah dongeng fantasi dunia, Putri Duyung. Akulah Putri Duyung, Anak Raja Lautan. Hatimu sedang ngubung, Terbayang wajah panggilan. Oh, alam kebahagiaan, Jadi seorang manusia, Bercanda dan terkawar dia, Bersama panggilan tercinta. Tapi rasa bahagia, Sisa berlalu, Dan turunlah mendukung, Terbayang wajah panggilan. Haruskah ku bunyikan diranku, Terbang wajah panggilan. Seperti itu, Cita-cita ku terbang tinggi, Semuanya tak ku ngelati. Akulah sebuyur malam, Akhirnya jadi buih lautan. Tapi rasa bahagia, Sisa berlalu, Dan turunlah mendukung, Terbayang wajah panggilan. Seperti itu, Cita-cita ku terbang tinggi, Semuanya tak ku ngelati. Akulah seduyung malam, Akhirnya jadi buih lautan. Jauh di sana, Di dasar lautan yang paling dalam, Terdapat Istana Raja Laut. Istana itu sangat indah, Dinding-dindingnya terdiri dari karang, Atapnya dari kerang-kerang aneka warna, Yang terbuka dan tertutup, Sealiran dengan sentuhan air. Raja laut itu, Sudah menduda. Ibunya seorang putri duyung tua, Yang bijaksana. Dialah yang mengurus kehidupan rumah tangga istana, Anak laki-lakinya. Ibu Suri, Atau nenek duyung itu, Sangat mencintai keenam cucunya yang cantik cerita. Mereka, keenam putri duyung itu, Sudah berangkat remaja. Semuanya berparas elok. Namun yang paling rupawan, Adalah putri duyung bungsu. Suatu ketika, Mereka bercanda di tengah kebun istana. Membicarakan pengalaman masing-masing, Tentang dunia nun di atas sana. Di atas permukaan air laut. Oh, dunia di atas sana sungguh menakjubkan. Aku senang sekali melihat lampu-lampu kota di tepi pantai. Ah, indah sekali. Berkelap-kelip sepanjang malam. Iya, aku juga melihatnya, Kak. Tapi, aku lebih senang melihat matahari yang hampir terbenam. Ah, sungguh menakjubkan. Laksana piring yang mengambang di ufuk barat. Dan langit seluruhnya berwarna merah keemasan. Eh, kalau pengalamanmu bagaimana, Dik? Aku tidak terlalu berani, Kak. Aku cukup senang tidur di atas gulungan ombak sambil menatap ke langit nam biru. Sekali-kali, aku juga melihat kapal yang terombang ambing di atas laut seperti burung camar. Kalau aku mempunyai pengalaman yang lain lagi, Kak. Pokoknya, lain daripada yang lain. Indah sekali. Apa? Wah, coba katakan. Musim dingin tiba ketika usiaku tepat 15 tahun. Aku muncul di atas permukaan air dan melihat gunung-gunung es mengapung seperti mutiara. Gunung es? Ya, gunung-gunung es itu sangat besar dan cahayanya laksana berlian. Indah sekali. Bukankah gunung-gunung es itu semula juga air laut? Ya, air laut. Air laut itu membeku karena udara amat dingin. Ya, nanti kalau musim panas tiba, gunung-gunung es itu semua akan mencair dan berubah menjadi air laut lagi. Hei, aku mendengar suara kapal. Ya, itu dia. Bayangannya meremang hitam di atas kita. Yuk, kita lihat. Yuk, yuk, ikut di. Hei, jangan. Si bungsu belum 15 tahun. Aku ingin sekali melihat dunia di atas sana, Nek. Usiamu belum 15 tahun, cucuku. Bersabarlah. Mengapa harus 15 tahun? Itu sudah menjadi ketentuan ayahandamu, Raja Lautan. Bukankah kau menyayangi beliau? Iya, Nek. Nah, kalau kau sayang pada ayahandamu, kau tentu mau menuruti kata-katanya. 15 tahun. Masih cukup lama aku harus menunggu. Masih 4 bulan lagi. Jangan kau risaukan, cucuku. Pada saatnya nanti, kau juga akan bisa melihat dunia di atas sana. Seperti kakak-kakakmu. Sabarlah. Empat bulan itu tidak lama. Benar juga kata Nenek Duyung. Empat bulan tidak lama. Akhirnya, saat yang dinantikan itu pun tiba. Putri Duyung Bungsu sangat gembira pada saat Nenek mendandaninya dengan pakaian yang sangat indah. Kenakanlah kalung mutiara ini, cucuku. Tentu kau akan lebih cantik. Nah, benar bukan? Aduh, cantiknya si Bungsu. Matamu lembut. Kulitmu halus bagaikan lumut. Dan gigimu putih berseri bagaikan kalung mutiara yang kau kenakan ini. Aku bahagia sekali, Nek. Saat inilah yang kutunggu seumur hidupku. Tapi ingat ya, kau harus hati-hati. Jangan terlalu berani mendekati kapal-kapal di atas sana. Kenapa, Nek? Kau bisa terkena jaring manusia. Lebih baik kau melihat dari kejauhan saja supaya selamat. Baik, Nek. Aku akan menuruti nasihat Nenek. Sudah ya, aku mau berangkat. Hati-hati, cucuku. Iya, Nek. Aku pergi dulu. Cihui! Putri Duyung Bungsu menyembulkan kepalanya di atas permukaan air ketika matahari hampir saja terbenam. Alangkah indahnya matahari itu. Awan nampak terang berwarna merah jambu keemasan. Sungguh mempesona pemandangan di atas air. Hah? Apa itu kelap-kelip di tengah laut? Baik. Aku akan melihat lebih dekat. Ini rupanya yang bernama kapal manusia. Dan itu, yang sibuk di sana itu para manusia. Sedang apa mereka itu, ya? Ada yang duduk. Ada yang berdiri mundar-mandir. Ada yang tertawa-tawa sambil bercanda. Kok semua berdiri? Mau ada apa, ya? Ayo, mari kita sambut hari ulang tahun sang pangeran dengan segelas anggur perdamaian. Alangkah tampannya yang bernama pangeran itu. Tampan laksana dewa. Dia juga sedang merayakan hari ulang tahunnya. Lepaskan kembang 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 ke udara untuk kebahagiaan sang kamera. Lepaskan. Langit tiba-tiba menjadi sangat terang. Mereka bisa melihat kehadiranku. Aku harus buru-buru menyelam. Putri duyung bungsu buru-buru menyelam dan bersembunyi di balik gulungan ombak. Tapi dia tidak segera menjauhi kapal itu. Mutah mengapa hatinya terpaut oleh sang pangeran. Diam-diam si bungsu berenang mengikuti kapal itu dari kejauhan. Tiba-tiba... Pada akan datang. Kapal itu kelihatannya mulai goyah. Timbus tenggelam dalam keluruan ombak laut yang dasyat. Jangan-jangan kapal itu masih tenggelam. Benar kataku. Kapal itu pecah berantakan. Kasihan. Sang pangeran. Sang pangeran. Tentu dia akan jatuh ke laut. Dan mati di belan gelombang. Tidak. Tidak. Dia tidak boleh mati. Aku harus menyelamatkannya. Tidak. 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 Anda tahu, pasti kau mendapat murka. Aku tahu istana pangeran yang kau bawa berenang itu. Di mana, Kak? Di sana. Jauh. Di tepi teluk yang menghadap matahari terbit. Istananya indah sekali. Aku pernah juga melihat pangeran itu naik buda bersama para pengawalnya pada pagi hari. Memang dia pangeran yang tampan. Sudahlah, buat apa kita memikirkan manusia? Mereka bukan bangsa kita. Iya. Mereka punya cara hidup sendiri. Kita punya cara hidup sendiri. Mereka punya kebahagiaan sendiri. Kita pun punya kebahagiaan sendiri. Apa yang kau lamungkan, Bung Su? Tidak, Nek. Apa itu yang kau pegang di tanganmu? Patung. Patung apa, cucuku? Patung manusia, Nek. Kau selalu membawa-bawa patung itu. Kadang-kadang dalam tidur pun masih tergenggam di telapak tanganmu. Kelihatannya kau sangat menyukai patung itu. Iya, Nek. Patung ini sangat bagus. Pangeran yang pernah kulihat di atas kapalnya mirip sekali dengan wajah patung ini. Oh iya, Nek. Apakah manusia itu umurnya panjang, Nek? Oh, umur manusia lebih pendek dari kita, cucuku. Kita bisa mencapai 300 tahun. Sedangkan mereka jarang yang mencapai 100 tahun. Tapi manusia kalau mati, jiwanya masih hidup dan kekal abadi. Kalau kita, Nek? Kalau kita mati segera lenyap dan menjadi buih di lautan. Itulah bedanya manusia dan bangsa kita. Alangkah senangnya mempunyai jiwa yang kekal seperti manusia, ya Nek, ya? Jangan berkata begitu. Kita lebih berbahagia dari mereka. Dan hidup kita lebih baik dari manusia. Tapi kalau mati hanya akan menjadi buih, itukah yang Nek katakan lebih bahagia? Apakah tidak mungkin seorang putri duyung memperoleh jiwa yang kekal, Nek? Mungkin saja, cucuku. Jikalau ada seorang manusia mencintaimu. Ya, lebih daripada cintanya kepada orang tuanya sendiri. Dan jika kemudian dia menjadikanmu istri, maka kau akan memperoleh jiwa yang kekal seperti mereka. Tapi, sudahlah, jangan pikirkan itu. Mengapa, Nek? Boleh dikata, keinginan seperti itu hampir mustahil. Mengapa hampir mustahil? Karena apa yang di sini dianggap bagus, yaitu ekor-ekor ikan yang kita miliki ini. Tapi, oleh manusia dianggap jelek. Mereka justru menganggap bagus sangga-sangga yang berat itu, yang mereka sebut kaki. Putri Duyung Bungsu sangat sedih mendengar keterangan dari neneknya. Berhari-hari, dia merenungi ekornya sendiri dan menyesali, mengapa harus hidup sebagai seorang putri duyung sebangsa ikan. Tiba-tiba... Aku benci ekorku ini. Aku harus mengubahnya menjadi kaki manusia. Tapi, bagaimana caranya? Oh, iya, aku punya raka. Nenek sihir laut tentu bisa menolongku. Maka, diam-diam putri Duyung Bungsu mengelinap keluar istana. Dia sudah bertekad mengunjungi nenek sihir laut. Walaupun dia tahu, jalan menuju ke rumahnya sangat berbahaya. Pusaran air ini sangat kuat. Makin lama, makin kuat. Seperti ingin mengelang tubuhku. Aku... Aku tidak tahan lagi. Aku terhisap semakin dalam menuju ke lorong yang sangat gelap. Oh, oh, Tala! 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 Syukurlah, aku selamat. Dan sekarang, aku harus melewati rawa-rawa penumpur panas ini. Kalau sampai jatuh, tentu aku akan mati. Aku harus hati-hati. Aku harus sampai di rumah nenek sihir laut. Aku harus mengubah ekorku menjadi kaki manusia. Setelah melewati rawa-rawa berlumpur panas itu, Putri Duyung Bungsu tiba di sebuah hutan yang sangat mengerikan. Pohon-pohon di hutan itu terdiri dari tumbuhan polip pengisap darah. Putri Duyung Bungsu mengikat rambutnya dan berjalan dengan sangat hati-hati Agar jangan sampai tertangkap tangan-tangan polip yang menjulur ke sana kemari. Akhirnya, dia sampai juga di rumah yang ditujung. Kau memang anak yang nakal sekali. Tapi kau pemberani. Aku sudah tahu. Untuk tujuan apa kau datang kemari. Bisa, bisa. Kau bisa memperoleh sepasang kaki manusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Nek? Dengar. Aku akan meramu cairan yang nanti harus kau minum. Kau bersedia. Aku bersedia, Nek. Dan setelah minum cairan itu, ekormu akan terasa sakit sekali. Seperti disayat-sayat sebilah pisau yang tajam. Kau berani menanggung kesakitan itu? Aku berani, Nek. Kau memang nekat sekali. Rupanya, cintamu pada pangeran tampan itu sudah sangat mendalam. Jadi, setelah minum cairan itu nanti, aku akan segera memperoleh sepasang kaki manusia, Nek. Iya. Tapi, kau tidak bisa bebas berjalan seperti manusia. Setiap melangkah, telapak kakimu akan terasa sakit. Seperti menapak di atas mata pisau. Kau sanggup menanggung derita itu? Sanggup, Nek. Bagus. Bagus. Tapi ingat, setelah menjadi manusia, kau tak mungkin berubah menjadi putri duyung lagi. Biarlah, Nek. Aku memang ingin menjadi manusia. Aku ingin memperoleh jiwa yang kekal. Aku ingin memperoleh jiwa.